Halo sahabat olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam baik-baik saja, dan dimudahkan riskinya, amin. Starting line up Timnas Indonesia VS Laos, Elkan Bagot Starter, Esra Walian jadi cadangan. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info sekitar Timnas Indonesia. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Prediksi line up Timnas Indonesia VS Laos di Matri Kedua Grup Gapiala AFF 2020 yang berlangsung minggu, tanggal 12 Desember 2021 sore WIB. Curi taktik Timnas Indonesia, Sinta Eyong, kemungkinan masih mengandalkan pola andalannya, 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 4-1-4-1. Sinta Eyong berpotensi mengandalkan Elkan Bagot di jantung pertahanan. Sebelumnya di laga pertama kontra Kamboja, Elkan Bagot belum bermain karena baru tiba di Singapura 2 hari sebelumnya. Elkan Bagot berpotensi jadi starter di laga Timnas Indonesia VS Laos. Ini pertahanan akan ada perubahan setelah 2 gol kemasukan, tetapi saya akan bicara kepada pemain lebih percaya diri untuk bermain lebih baik. Saat ini kami masih evaluasi masalah kemasukan 2 gol, kata Sinta Eyong di konferensi persjelang laga Timnas Indonesia VS Laos. Pratama Arhan yang di laga perdana mencetak 2 asis absen di laga ini karena cedera. Karena itu, komposisi ini belakang diprediksi bakal diisi Muhammad Riyandi di bawah Mr. Gawang, kemudian 4 back sejajar di tempat IAS Namu Mangkualam, Mahludin Arianto, Elkan Bagot dan Alfiandra Dewangga. Untuk posisi 3 gelandang, trio Rahmat Irianto, Evan Dimas dan Ricky Kambuwaya masih dipercaya. Bagaimana dengan trio terdepan? Irfan Jaya dan Ramai Rumah Kik diprediksi main sejak awal laga. Ramai Rumah Kik sudah menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ketika turun dari bangku cadangan laga Timnas Indonesia VS Kamboja. Untuk posisi ujung tombak, Esra Walian yang tampil melempeng di laga pertama, kemungkinan ditaruh Sinta Eyong di bangku cadangan. Posisi penyerang diprediksi diisi Kusadia Yudo. Esra Walian berpotensi gagal jadi starter di laga Indonesia VS Laos. Kehadiran Kusadia Yudo di ujung laga Timnas Indonesia VS Kamboja, lumayan meningkatkan daya serang Timnas Indonesia. Sekarang, menarik menanti hasil akhir laga Timnas Indonesia VS Laos. Berikut susunan pemain Timnas Indonesia VS Laos di Piala AFF 2020. 433 Muhammad Riyandi, Asnalun Mangkualam, Elkan Agor, Fahruddin Arianto, Alfendra Dewangga, Rahmat Gerianto, Luki Kambuaya, Evan Dimas, Irfan Jaya, Ramai Rumah Kik, Kusadia Yudo. Berikut batwal siaran langsung Timnas Indonesia VS Laos di RCTI dan INU TV. Minggu, tanggal 12 Desember 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan bisa Anda saksikan via live streaming, yang lainnya akan kami infokan di video berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan berikut video ini. Video kamu selanjutnya, terima kasih.